Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama kami berdua Saya Partir dan ini istri saya Emma Welcome back again Jadi kita kembali lagi kembali Sebuah video yang buat tajuk Jangan lupa isi yang masih Yang terbaik Wow, nyenting mobil dari GL ke typing 280 km Sekarang 3 jam Kita kalau naik tol itu berapa bang? Kilometernya Kita 110 120 menjabut ini 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 200 Iya Kita mobil kecil kan Ya maklumnya seratus kita dah Kali bencang Bencang kali nikah hati-hati ya Oke kita putarkan cuplikan videonya saja ya Daripada penasaran ya Oke guys, sebelum itu bagi teman-teman semuanya yang baru datang ke channel Fatri Tentukan baru menemukan channel ini jangan lupa orang semua Apa rangka dulu Jangan pulih-pulih untuk subscribe karena subscribe itu Oke langsung aja ya kita putarkan cuplikan videonya One, two, three Kalian semua Semoga kalian selalu sehat ya guys Selamat datang untuk penonton baru di channel Mami Kuira Mami Kuira Oke kita dibawa Taiping Pertama kalinya loh Saya orang Jakarta Wah jalan ke Taiping Kalo kalian mau tau gimana videonya Jangan lupa nonton terus video Kakak ini berarti dari Jakarta ya? Komen dan juga share Berarti akak ini kan orang Jakarta tinggal di Malaysia Kayaknya ya Ya betul Ya betul Oke yuk lanjut lagi ya Wah mobil bagus Japa sih? Aduh Kak Bisa mutat Aduh Kakak ini Bisa Mobil mewah Bukan mobil kaleng-kaleng kan Kita beda Kita mobil karton Hmm jauh sekali Kak Ini Mercy nih Lanjut lagi Ini mainan lukun Taiping sekitar 200 KM atau 300 KM Iya Kak Iya Kak Nanti lagi Kakak bisa terbang juga Kalo naik Mercy ya Jalan tol ya Yang gak tau Taiping itu gimana Ha? Itu adalah Kota sebelum Binek guys Oh sebelum Binek Wow Iya 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 Wow Terkenal Binek Orang Indonesia Terkenal Binek Karena selalu sering ke Ropat ya Ropat ya betul Apalagi orang Aceh Macam kita ya Tampak Nah kita Cakap dulu Pengalaman Petangga kita Orang Aceh Banyak yang beropat ke Cine Ya betul Lebih Bagus Ya betul Makanya banyak Makanya banyak warga Aceh Ke Penang Nah Oke Let's Lagi Av Ket Sing Oh banyak pertanyaan yang dia ngerti Oh ini pagi ya santai Jalan tol yang saya lalui ini namanya adalah Lebuh Raya Utara Selatan Atau biasa disebut juga North South Expressway Jalan tol ini menghubungkan bagian utara dan selatan semenanjung Malaysia loh guys Panjangnya sekitar 847 km Kebangun utara adalah negeri Kedah dan bagian selatannya adalah negeri Johor Wah lebar sekali ya Siap tu kan asfal lagi deh Bukumria 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 Kardus Oh Nah Wow Wih keren Kakak ini Ini kan Mami ada jalan santai aja Karena gak buru-buru Kakak ini bisa bawa mobil Adek gak bisa Gak bisa adek bawa sepeda aja Banyak motor ya guys Biasanya ada ini Banyak motor yang burih Banyak motor yang burih Eh sana kan motor bisa masuk tol Iyalah tuh kan Besan Ini aja seram kita nih Seratus Karena metalis disana beda sama kita kan Per jamnya Itu motor Wah ini 37 km lagi kan Ada mobil mobilnya kan Iya Kita mobil kita ya Kita mobil mainan ya Wah ada sampai mana nih Bidol 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 Miseriku Tak bisa bawa mobil Enak Apa enak Tak bisa bawa mobil Tidak bisa kita ke Malaysia Kau ke sini ya Pak ini Wah ini genis nih Cara aplat Pakai sarung tangan Waaah mantap nih Keren keren Jadi bakso ke Ada apa ya Gak tau namanya Tidak tahu namanya. Bisa, beda negara, beda namanya. Ya, kalau tempat kita apa? Miso, gitu ya. Ini ada bendera Malaysia, kan? Iya. Di sana nggak tahu kenapa, ya. Banyak kedai-kedai macam ini. Ya, tempat itu ada bendera Malaysia. Ya, betul. Banyak benderanya, kan? Kita memasuki terowongan yang membelah bukit, ya, guys. Membelah bukit? Wow. Keren-keren terowongannya. Bagaimana tengoknya, ya? Canggih sekali, geng. Membelah bukit. Kirain malam, tadi rumahnya sendiri, ya? Wow. Keren, keren, keren. Wah. Kita kembali belah bukit. Belah bukit. Belah bukitnya. Belah bukitnya. Belah bukitnya cantik lah pemandangannya, ya. Iya lah. Kalau bapak-bapak sedangnya, itu kan foto. Kalau Indonesia, guys. Kalau misalnya kita lagi berada di jalur sebelah kanan, dan di belakang itu ada mobil yang laju, ataupun ada ambulans, atau ada polisi, kita harus pindah ke sebelah kiri, guys. Jadi kita kasih... Oh, macam itu, guys. Kita kasih... Ini... Jadi gini, kan? Kita kasih jalan. Kita kasih jalan. Eh, kita kasih jalan. Jangan macam tempat kita kan? Kalau tempat kita kiri-kanannya sama aja. Iya, kalau tempat kita... Kalau tempat kita, kita lagi minta jalan 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 jalan. Selin-selin gini! Haha ya, kan? Iya. Makanya kita enggak dikasih masuk tol, ya. Oke lanjut lagi flying. Nah banyak motor dan langsung tol, enak sekali di Malaysia ya. Di Malaysia ini guys, selalu membuat saya kagum ya dengan pemandangannya yang tidak bosen-bosen. Karena tadi ada tebing, ada bukit, ada kebunan, ada kebunan, ada kebunan, ada kebunan, ada kebunan, pemandangannya itu bagus banget, indah banget. Memang itu paling suka banget kalau nyetir di jalan tol, Indonesia itu karena memang terbaik, view-nya terbaik, asmal yang terbaik. Jalannya pun mulus kan? Ya, lanjut lagi. Pantah sekali yang perjalanan ke kak nih. Ya, ini orang Indonesia sendiri loh, ke Malaysia, yang aku sendiri kalau jalan tol, Malaysia itu terbaik. Ya, apalagi ke kak nih bukan tinggal di perkampungan kayak kita di Aceh. Kakaknya kan di Jakarta kan? Ya, di Ibu kotanya kan. Kita okelah di kampung kan? Tapi memang sudah terbaik. Ya, banyak yang mengakui dan kakak ni juga kagum tadi kan? Wah luar biasa, jadi pengen nyetir di jalan tol, Malaysia. Nanti kita sewa, sewa mobil ke sana. Kan kita sewa? Kalau bahasa kita ni rental. Kalau besar kan namanya? Sewa. Ya. Sewa mahal. Nggak mahal lah Malaysia. Gang, ini anak selalu mikir dia mahal makan di Malaysia, mahal sewa mobil di Malaysia. Kan kita gak pernah ini. Iya. Karena kan mata uangnya beda. Beda mata uang kan? Minyak murah di sana atau murah sini? Mata uang. Dari situ aja kita bisa bikin perbandingan. Bukan perbandingan. Bisa kita jadikan perbandingan uang kita lah. Maksudnya tabungan kita lah. Kalau nak ke sana, jadi kalau minyak murah sana, berarti yang rempah-rempah lagi juga murah. Nah, walaupun mengetahui uang lebih tinggi sana, tapi minyaknya lebih murah. Nah. Nanti kan lebih murah, aku kalau gak besok besar. Jangan kayak gitu. Kasian nih penonton. Kapan anda siapkan waktunya? Udah tanggal 32 ya? Siapkan budgetnya? Ya, budgetnya udah tanggal 32 ya. Kalau gak tanggal 32, tanggal 33. Jangan beli-beli, cepat kita ke Malaysia ya. Tapi kita akan menyambut dulu kamu yang datang dari Malaysia. Ya. Bagi korang, nanti boleh hubungi kami juga ya. Di WhatsApp, boleh. Instagram juga boleh. Jangan lupa hubungi kami ya kan. Menyambung satu lagi dari Malaysia. Abang tuh yang dari Malaysia, tanggal berapa datang? Nanti kita, ah. Nanti kita tanya sama abang tuh, Kenapa milik aja? Apa hebatnya aja? Nah. Oke. 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 Itu aja nih video hari ini. Semoga bermanfaat. Jalan itu sudah. Jalan tetap oke. 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 Ada tulisan saya baru-baru dulu semuanya. Habis gajah. Ada kalian selagi kalian. Sampai jumpa. Bye. 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 Bye.